Halo adik-adik, kita bahas soalnya yuk. Ibu memiliki kain 0,8 meter, digunakan untuk membuat taplak 0,55 meter. Sisa kain ibu adalah titik-titik meter. Dari soal diketahui, ibu memiliki kain 0,8 meter, lalu digunakan untuk membuat taplak 0,55 meter. Nah, yang ditanyakan adalah sisa kainnya. Maka, sisa kain sama dengan kain yang dimiliki ibu dikurangi kain yang digunakan untuk membuat taplak. Kita tinggal masukkan nih angkanya. Kain yang dimiliki ibu itu sama dengan 0,8. Kain yang digunakan untuk membuat taplak itu sama dengan 0,55. Jadi kita kurangin deh. 0,8 dikurangi 0,55. Sekarang kita kurangin yuk. 0,8 dikurangi 0,55. Untuk mempermudah perhitungan, kita tambahkan 0 di sini ya. Nah, 0 yang ada di sini itu bisa dituliskan dan bisa tidak. Jadi 0,8 itu bisa 0,8 saja atau 0,80. Untuk mempermudahkan perhitungan di sini, kita tuliskan 0-nya ya. Sekarang kita kurangin. 0 dikurangi 5 nggak bisa. Jadi kita pinjam di depannya. Di sini sisa 7. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Komanya turun. Jadi hasilnya 0,25. Kita tulis sama dengan 0,25. Jadi sisa kain ibu adalah 0,25 meter. Selesai deh sampai sini. Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya adik-adik. Selamat menikmati. selamat menikmati